Ini adalah seorang tokoh yang berhasil mengubah ibu ini menjadi seperti sekarang. Beliau adalah Profesor Doktor Dr. Johansyah Marzuki, spesialis bedah plastik. Dokter, kau adalah manusia yang selama ini selalu kuimpikan. Walaupun aku terlahir sebagai seorang lain daripada yang lain, tapi kau telah membuat aku manis daripada yang lain. Sebenarnya gitu cuma berbeda tipis aja. Kau kelak bisa beranak, aku cuma bisa kasih enak aja dong. Gua tak menyesal walau burungku pun dipotong orang. Aku harus tahu statusku ini, jadi perempuan apa laki-laki? Laki-laki, kemudian lalu dirubah menjadi perempuan. Maka itu hanya secara dohir saja dia seperti perempuan. Hakikannya dia adalah tetap laki-laki. Begini, untuk operasi ubah kelamin, itu sudah ada aturannya. Pada waktu Mbak Georgia meminta untuk operasi kelamin. Jadi aturannya bahwa harus melalui suatu tim. Oleh karena itu, seperti dikatakan tadi, tidak bisa langsung begitu saja langsung saya lakukan operasi. Tapi harus dimasukkan ke dalam tim. Dan tim itu terdiri dari alih bedah plastik, yaitu saya sendiri sebagai pebedahnya. Kemudian ada ahli jiwa yang penting. Itu dua orang, dua macam. Yaitu psikiatri, itu penyakit jiwa, seorang dokter. Dan psikolog, dari psikologi. Kemudian ada dokter kandungan, ada dokter penyakit dalam, ada penyakit genetika. Itu semuanya diperiksa. Untuk meyakinkan bahwa benar-benar si calon ini memang betul-betul bukan buat buatan gitu. Nyontoh-nyontoh atau apa begitu ya. Tapi betul-betul dari dorongan dari dalam dirinya memang mau tekadnya itu sudah bulat. Orang sudah mulai banyak membicarakan kematian saya. Bagaimana hukumnya memandikan jenazah orang yang sudah berganti jenis kelamin? Kembali kepada jenis kelamin asalnya. Kalau dia laki-laki, maka mandikan laki-laki. Walaupun sudah operasi. Seandainya memang saya meninggal, uruslah jenazah saya. Seandainya laki-laki yang urus, uruslah. Seandainya perubahan urus, uruslah. Sesuai dengan kelamin yang saya miliki. Insya Allah, saya ikhlas. Pemerintah, saya pun ikhlas. Insya Allah, saya ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak warisnya, hak waris laki-laki. Cara merawat jenazahnya laki-laki. Karena dia bukan perempuan yang sesungguh. Hanya dibuatkan di wilayah tersebut. Wilayah atau alat seperti alat perempuan. Tidak akan berubah jadi perempuan. Tapi kalau sudah meninggal, jangan didosa-dosakan. Kita doakan semoga Allah mengampuni. Oh, dia juga orang beriman. Yang perlu dibenahi. Ya, bakah mentalnya atau macam-macam. Jadi, jangan biasa mencaci maki mengolak-olak. Ini bicara hukum saja. Mohon maaf Anda yang diuji dengan hal tersebut. Bukan berarti saya mencaci Anda, tidak? Saya juga bilang sama anak-anak. Saya bilang, kamu jangan sakitin mama. Karena umur lama enggak panjang. Karena saya punya kandang kafan sendiri. Saya punya kuburan sendiri. Sudah disiapkan sendiri, Bunda? Saya punya sendiri. Salah satu yang saya dengar itu enggak usah ada upacara, doa, tahlil 40 hari kalau masalah. Terus kemudian yang kedua soal dia diminta untuk dimakamkan secara perempuan. Sebagai seorang wanita utama. Karena saya kan enggak pakai jas. Saya kan enggak pakai baju peranten. Jadi kan pakai kandang kafan. Oke, itu berarti akan diingat semua orang. Iya. Oke, itu keputusan dari Bunda. Harus. Dan kita harus ada. Harus, harus. Kita lihat dulu status transgender dalam Islam. Dalam surat Al-Hujurat itu, Allah menciptakan jenis kelam itu cuma ada dua. Jadi, jadi jenis laki-laki dan perempuan. Menggagarin wang usah.